Halo guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel saya di KobyoTV Nah, jadi Kali ini banyak teman-teman kemarin bertanya Masalah bagaimana sih Menaikan birahi Pejantan. Nah, sekarang saya mau bahas Pejantan dulu, yang betul nanya nanti Nah, untuk menaikan Birahi Pejantan, sebenarnya Banyak cara ya Tapi Menaikan Birahi Mureh Batu Jantan Lomba dengan mureh batu Jantan buat ternak itu Berbeda ya, karena Fungsinya berbeda ya Yang pertama Kalau yang buat lomba, pastinya Buat lomba ya Birahinya supaya Stabil gitu gimana di lapangan ya Supaya dia enggak jeruji Ataupun turun-turun gitu ya Supaya enggak seperti itu gitu ya Nah, tapi kalau Menaikan birahi Supaya Mureh Batu Jantan Untuk kawin Nah, itu Berbeda lagi caranya Nah, jadi Yang pertama Kita lihat dari Segi makanan Kalau dari segi makanan Sebenarnya Banyak Makanan yang Membuat Mureh Batu itu Birahi Tapi Jangan salah Di sini Karena Kesalahan dalam Memberi pakan Untuk Mureh Batu itu Sangat fatal Sehingga Bisa saja Nanti Mureh Batu Anda Malah Kegemukan Malah makin malas Yang tadinya malas bunyi Malah makin malas Karena saking banyaknya Pakannya Jadi Kita-kita pelajari dulu Bagaimana Karakter Mureh Batu kita Misalkan Kalau dia Banyak diam Atau malas gerak Nah, bisa jadi Kegemukan Kita cek dulu Badannya Nah, kalau Kegemukan Dia juga susah Birahi Makanya Banyak orang Yang salah Salah Ini Salah Mencerna Nah, gitu Nah, jadi Gini guys Untuk Mureh Batu Yang bisa Untuk dijodohkan itu Sarannya adalah Gacor dulu Gacor Kemudian Posisi Sudah Umur Nah, misalkan Mureh Batu itu Sudah umur Tapi dia Tidak Gacor Nah, itu kita Harus Membuat dia Gacor dulu Kan Nah, jadi bagaimana sih Biar dia Gacor Itu Otomatis kita Menaikkan Birahinya Nah Yang pertama Kita bisa Mengecas Dengan Mureh Batu Betinanya Ya Jadi Jangan langsung Disatukan Kita pancing-pancing Dulu Didekat-dekatkan Dulu Yang kedua Jangan Didekatkan Dengan Mureh Batu Yang Sudah Gacor Ya Itu Bakal Membuat Mentalnya Makin Jatuh Contoh Seperti Punya Saya Ini Ini Dulu Gacor Minta Ampun Karena Banyak Mureh Batu Sering Saya Adu Akhirnya Dia Ngedon Memang Dia Lagi Mau Ngurak Jadi Untuk Penjemuran Itu Juga Perlu Perlu Lama Atau Tidaknya Itu Kita Melihat Dari Porsi Masing-masing Mureh Batu Kita Kalau Mureh Batu Kita Sanggup Lama Ya Gak Apa Ada Yang Bilang Katanya Kalau Jemur Lama Itu Gak Bagus Karena Di Alam Mureh Batu Paling Jemurnya Cuma 5 Menit 10 Menit Berjemur Kalau Itu Saya Gak Juga Karena Kalau Berjemur Itu Tergantung Kita Butuhnya Untuk Apa Kalau Untuk Membuat Badan Membentuk Tubuhnya Bagus Lama Sama Dengan Manusia Manusia Ada Gak Kira-kira Yang Mau Misalkan Apa Ya Apa Ya Nge Gym Olahraga Berlebihan Ada Gak Gak Ada Mendingan Dia Di Kamar Gitu Ya Nah Tapi Ada Yang Kalau Dia Mau Membentuk Tubuhnya Pasti Dia Main Keluar Nge Gym Ataupun Olahraga Nah Jadi Gitu Jadi Untuk Menaikkan Birahi Pejantan Itu Sarat Pertama Adalah Tua Dulu Udah Matang Dulu Kalau Masih Muda Itu Bukan Tidak Bisa Cuman Jarang Sekali Yang Bisa Jadi Dengan Cara Pakan Yang Kita Atur Kemudian Penjemuran Yang Cukup Kemudian Harus Sering Dipancing Dengan Mureh Batu Lebih Muda Atau Mureh Batu Betina Lebih Baik Mureh Batu Betina Muda Nanti Malah Ngedon Yang Mudanya Gitu Nah Kemudian Lebih Baik Disendirikan Dulu Jangan Di tempat Burung Burung Yang Rami Jadi Burung Itu Diurus Dulu Gak Bisa Langsung Dijodohkan Jadi Kalau Anda Ingin Naikkan Birahinya Otomatis Anda Harus Menyendirikan Dulu Ini Kalau Teknik Saya Gak Tahu Kalau Teknik Kalian Terserah Yang Gimana Jadi Kalau Mureh Batu Bejantan Itu Dia Harus Gimana Ibaratnya Itu Nguasa Duluh Di Lingkungan Itu Kalau Dia Langsung Di tempat Mureh Batu Yang Rami Burung Yang Banyak Itu Dia Merasa Pendatang Baru Dan Merasa Dia Ibaratnya Kita Kalau Dari Luar Daerah Kita Merantau Ketepat Orang Kita Merasa Segar Coba Kalau Kita Tinggal Di Hutan Kita Merasa Menguasa Dulu Di Hutan Sehingga Kita Setelah Berani Nanti Baru Sama Dengan Mureh Batu Sudah Mulai Dia Ningkah Baru Dipancing Terus Dengan Sibetina Kemudian Pakan Yang Penunjang Untuk Birahi Contoh Seperti Kroto Ulat 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 Burung Nah Jadi Gitu Untuk Menaikan Birahi Pejantan Jadi Mas Kalau Sudah Saya Masukkan Ketangkaran Gimana Ya Harus Dicabut Mau Nggak Mau Harus Dicabut Harus Dicabut Anda Melakukan pencemuran anda melakukan Pakan yang Membuat murai batu birahi Mas gimana Porsinya kalau keroto Kita boleh ngasih banyak Cuman dengan syarat Kita Sesuai pengeluaran Pemasukan itu sesuai Contoh misalkan anda ngasih banyak Tapi anda menjemurnya lama Kemudian mengumbarnya lama Nah itu gak apa-apa cuman kalau anda Memberi keroto banyak Kemudian burung hanya dikerodong Itu bakal membuat burung Tambah pemalas Jadi gitu guys Jadi bisa juga Anda menggunakan kerodong Misalnya mas saya mau menggunakan kerodong Aja lah ya boleh dikerodong aja Terus di tempat yang sepi Kemudian Apa namanya disendirikan Jangan di Di tempat yang rami Karena Biar burung itu menguasa dulu Dalam kandangnya Setelah dia bunyi-bunyi Bunyi-bunyi terus Baru kita nanti pancing Dengan betina Ya jadi Kalau Memancing itu Ya perlu betina juga Karena betina Itulah yang Membuat murai batu itu Naik birahi Sering dipancing-pancing Juga gak apa-apa Tapi jangan langsung dipancing Ya bertahap lah ya Jangan langsung dipancing Kita bertahap Pertama mungkin Udah mulai Gacor ya Baru mulai Dicoba-coba dipancing-pancing Itu Ya mungkin itu aja guys ya Masih banyak sebenarnya Nanti ditanyakan aja Di bawah kolom komentar Insya Allah akan saya jawab Mudah-mudahan bermanfaat Oke saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh